Kami 1 September kemarin, menjadi hari paling bahagia bagi artis sekaligus presenter Sianas Hak. Pasalnya ia baru saja merayakan hari jadinya yang ke-44 tahun. Raut bahagia tampak begitu jelas di wajah cantik Sianas. Pasalnya di hari pertambahan usianya ia merayakan bersama suami, gilang Ramadan beserta sahabat-sahabat tercinta. Lantas kado spesial apa yang didapat Sianas dari suami dan ketiga anak tercintanya? Ibu, kawan-kawan, ibu itu sangat luar biasa. Makasih sudah menjadi buku dan selamat datang buku. Selamat datang, semoga ada buku, sehat selalu di usia 44 tahun. Ini saya merayakan dengan para sahabat, rekan-rekan media, rekan-rekan bloggers. Terus anak-anak itu kasih kado pertama adalah kalimat yang dia syuting di video yang tadi saya saksikan. Saya punya tiga anak yang selama ini saya menganggap bahwa anak saya itu tidak bahagia punya ibu seperti saya. Karena apa? Karena galaknya saya dan keinginan saya untuk membuat mereka lebih baik. Saya baru tahu bagaimana kalimat dari dalam hati mereka waktu mereka mengatakan bagaimana ibunya. Dan buat saya kata-kata yang disyuting sama gilang mengenai rahasia terdalam hati anak-anak saya itu kado yang luar biasa. Ternyata ada sisi baik yang mereka sampaikan mengenai kehidupan ibunya. Jadi buat saya yang... Di usianya yang sudah melewati kepala empat, rupanya masih banyak hal yang belum terwujud dalam hidup Syahnas. Salah satunya ia ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Namun niatnya itu urung dilakukan, lantaran tak ingin melewati momen kebersamaan bersama suami dan ketiga buah hati tercintanya. Yang belum tercapai, pasuk surga, belum. Yang belum tercapai, saya belum punya mantu, laki-laki, anak, laki-laki yang saya rindukan. Saya sudah bilang sama anak-anak saya, jangan lupa ya kak, adik, bontot, gak apa-apa loh lulus SMA menikah. Habis itu kalau kamu punya cucu, bubu yang urus sama bapak, kamu kuliah lagi. Bubu yang urus sama bapak. Jadi sebetulnya saya mencoba untuk memperpendek angan-angan gitu ya. Karena kalau saya berpikir apa yang belum, apa yang belum, apa yang belum, aduh. Jadi saya pusing sendiri. Saya belajar untuk mensyukur, nikmat, memberikan saya menjadi seseorang yang lebih tenang. Jadi mudah-mudahan di usia 44 lebih saya menjadi wanita yang kalau ada apa-apa saya cuma begini. Sebelumnya, gue sikat loh pasti ya. Tipe-nya kan begitu, kalau sekarang udah melihat, ah ya iyalah. Happy Birthday, Syana Sark. Semoga semakin cantik, semakin sukses, dan semakin bisa menginspirasi wanita Indonesia. Ya, Pak Mirsa, sudah 60 menit. Ini saatnya serian Ibram Pami. Terima kasih banyak sudah menyaksikan insert pagi. Pastikan nanti juga untuk menyaksikan insert update pada pukul 11. Dan insert siang pada pukul 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, tiga-tiga-tiga. Sampai jumpa. Terima kasih.